assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan lesmana berfarm di video ini saya akan memberikan tips buat teman-teman dalam merawat burung terusukan ombyokan supaya cepat bunyi di rumah oke langsung aja ya teman-teman tadi di awal ya sudah ada intro kalau burungnya itu yang satu itu sudah kacor teman-teman sudah berani bunyi padahal ini baru 3 hari saya rawat dan di 3 hari ini juga alhamdulillah burung teruncukannya itu sudah makan full total teman-teman nah jadi pada waktu saya beli itu burungnya itu masih fresh dan masih semi makan full sama buah pepaya teman-teman dan sekarang ini alhamdulillah di rumah ya saya rawat jadi awalnya itu dicampur dengan pepaya dicampur dengan pur ayam ya ini sudah makan full total dan burungnya sudah pada rajin bunyi nah rahasianya adalah saya berikan ulat hongkong ya jadi untuk pakannya adalah pur ini pur total ya kemudian saya berikan juga ulat hongkong dan alhamdulillah kedua ekor ini mau makan ulat hongkong dengan lahap sekali dan teman-teman lihat sendiri ya ini burungnya yang disangkar hitam yang disangkar kotak hitam ini lahap banget dan ini juga yang ukurannya jumbo teman-teman atau yang dibilang terucukan kebo itu yang sebelah kanan ini yang disangkar hitam untuk perkembangannya saat ini sudah mulai terlihat ciri-cirinya atau karakter burungnya ya yang disebelah kanan ini yang disangkar hitam ini kalau saya putar pancingan terucukan ya ya teman-teman bisa cari di youtube ya pancingan terucukan pikatan nah ini rajin bunyi teman-teman dia mulai nyaut ya ini terlihat faktor untuk yang disangkar hitam nah sedangkan yang disangkar kotak biasa ini yang disebelah kiri yang disebelah kiri ini yang disangkar biasa yang tidak dicet itu burungnya juga aktif bunyi tapi tidak responnya tidak cepat ya kadang-kadang mau respon kadang tidak ini untuk yang disangkar yang biasa ini ya yang lebih kecil nah ini semuanya sama-sama lahap tapi yang paling makannya paling banyak ini yang sebelah kanan yang disangkar hitam teman-teman dan karakternya terlihat juga yang disangkar hitam itu lebih jinak atau istilahnya tidak begitu gelapakan sekali dibanding yang sebelah kiri teman-teman ya jadi yang paling bagus ini yang kesimpulannya ya yang sebelah kanan yang bodinya jumbo ya ini prospek banget ya jadi ketika saya pancing pun itu mau menyahut teman-teman burungnya mau menyahut makannya lahap sekali makan ulat hongkongnya terus berani lah istilahnya ini berani di dekat saya pun dia mau bunyi ya mau bunyi ciri khas teruncukan dan mau menyahut suara burung teruncukan yang pancingan teman-teman nah buat teman-teman kalau misalnya pengen segera menikmati burung teruncukan mau bunyi ya yang obyokan nah kalau cara saya ini burungnya tidak langsung diberi penjenakan ya tidak saya mandikan tidak saya semprot ya dan ini burungnya sudah mandi sendiri ya mandi sendiri di cepuk jadi burungnya artinya sudah langsung cepat adaptasi ya kalau burungnya disemprot biasanya kalau yang masih ombyokan fresh atau yang baru biasanya melihat kita itu justru tambah gilas teman-teman ini itu jarak saya kurang lebih 3 meter dari burung ini ya jadi saya rekam pakai tripod dan keduanya ini aman ya tidak kelapakan tapi kalau saya mendekat dalam jarak ya 1-2 meter yang sebelah kanan ini aman ya disangkar hitam tapi yang satunya ini melihat saya gelapakan ya jadi tipikalnya yang nanti ini yang lebih cepat jinak itu adalah yang disangkar hitam memang teruncukan itu karakternya beda-beda ya sama halnya kita manusia setiap orang itu punya cirkas yang berbeda-beda nah demikian juga hewan peliharaan ya teman-teman ya ini burung teruncukan yang ini kalau teman-teman misalnya beli om yokan itu sebaiknya bisa lebih dari satu ya karena kita bisa membandingkan ya mana yang lebih cepat jinak mana yang lebih cepat bunyi dan sebagainya ya buktinya saya ini ya saya di video sebelumnya juga sudah memberikan kepada teman-teman ya kalau beli burung teruncukan itu sebaiknya kalau ada sangkar dua ya bisa beli dua ekor ya kita pilih yang bagus pilih di om yokan yang paling yang istilahnya yang nyahut ketika diputar MP3 terusukan pikatan dia mau menyahut dan mau istilahnya dia gelisah mau terbang dan itu kita pilih teman-teman dan ini hasilnya seperti ini teman-teman ya yang satu sudah prospek dan yang satunya lagi juga prospek semua padahal ini yang disebelah kiri itu ropel teman-teman ya di rumah orangnya itu yang di tempat om yokan itu ropel ya kalau di rumah saya ini baru kedengaran sebentar ya beberapa kali itu jadi sudah mau seperti ropel sama ngekluk teman-teman ya untuk yang sebelah kiri cuman ini lebih gilas ya lebih gilas untuk bodinya ini sama-sama bagus keduanya sama-sama bagus dan apa namanya ya prospek banget ya bodinya sama-sama panjang paruhnya juga oke tebal kemudian ekornya juga sama-sama panjang teman-teman untuk dua ekor ini terucukannya itu ekornya itu ngumpul teman-teman ngumpul itu istilahnya satu titik apa istilahnya ya tidak megar tidak mekar teman-teman jadi kalau pilih teruskan teman-teman pilih yang ekornya itu menyatu ya seperti halnya ini dua ekor ini teman-teman perhatikan untuk ekornya juga apa istilahnya dia tidak mekar teman-teman dia ngumpul jadi satu dan itu pilih yang bagus teman-teman jadi nanti kalau pilih karakternya itu burung terus supaya ketika ropel dia ekornya naik turun naik turun gitu ketika ropel oke seperti itu aja ya untuk perkembangan terlucukan di tiga hari ini ya jadi sudah bunyi ya sudah bunyi kemudian lahap makan apa namanya ulat hongkong ya jadi perkembangannya kita bisa melihat juga yang di sebelah kanan itu lebih cepat jenak dibanding yang sebelah kiri gitu aja ya jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati